selamat menikmati bapak ibu sudah melakukan registrasi ke dalam sistem OJS yang sudah ditentukan jadi paling tidak ada 3 kelompok jadi jangan sampai salah kelompok atau salah OJS gitu ya yang pertama yang kedua ada 3 akun email yang diregistrasikan dimana masing-masing email itu ada kodenya di family name atau nama terakhir itu ada 1 sebagai editor misalnya Ali Rahmat 1 editor kemudian Rahmat 2 nanti sebagai penulis Rahmat 3 sebagai reviewer dan tentunya menggunakan email yang berbeda-beda oke setelah bapak ibu sudah melakukan registrasi ada file yang harus kita persiapkan agar besok berjalan lancar yang ini ya setidaknya ada 6 file ya walaupun nanti realnya tidak seperti ini ini hanya mempercepat proses saja ada 6 file yang harus disiapkan yang pertama adalah file untuk submit nah file untuk submit ini standar jurnal ya bapak ibu semua ada judul kemudian ada nama pengarang atau penulis kemudian ada afiliasi ya universitas atau lembaga kemudian koresponden ada abstrak ada keyword ya ini sebagai contoh dalam bahasa inggris ya baik yang kedua adalah untuk reviewer gitu ya jadi untuk reviewer seperti ini tapi kita hilangkan nama dan koresponden autor ini berfungsi untuk menghilangkan konflik interest misal oh ini jurnalnya si Budi nih saya kenal ah Budi ini ngarang ini kayaknya nah seperti itu salah satunya atau oh saya suka sama si Budi nih ini pas terusannya bagus lah gak usah saya review langsung gitu nah untuk menghindari hal-hal seperti itu maka judul nama dan koresponden autornya dihapuskan gitu itu kemudian untuk yang hasil review ini sama dengan yang untuk review karena kita menghilangkan itu kemudian yang revisi ini sama dengan submit karena sebenarnya jurnal sudah terbit ya gitu udah bagus tinggal nanti hanya untuk proses di OJS kemudian copy editing ini sama dengan revisi nanti terakhir ada file pdf jadi jangan lupa file nya nanti ada yang bentuknya pdf oke selanjutnya kita submit submit saya menggunakan akun yang sebagai pengarang atau penulis saja gitu ya yang dengan menggunakan kode 2 biasanya baik ini kita submit ya nah berbeda dengan mungkin kalau bapak ibu mengecek ini adalah profil saya sebagai hanya penulis ya tapi berbeda ini ya saya masuk ini pakai mozilla jadi nanti bapak ibu bisa praktek menggunakan google chrome dan mozilla ini saya masuk menggunakan yang sebagai editor oke ini sebagai editor ada isu ada announcement setting dan segala macam ini kalau kita sudah diangkat oleh apa ya editor in chief atau oleh sistem administrasi sebagai editor gitu dan ini ada notifikasi yang di dalam sistemnya sebenarnya bisa di otak atik tapi saya bukan orang IT biasanya orang IT yang bisa mengotak atik jadi setiap ada kegiatan akan ada notifikasi ke jurnal karena ini jurnal latihan yang masih hanya setelahnya seadanya tapi secara umum sama hanya tidak tidak ada notifikasi yang mengirim ke email secara otomatis oke baik selanjutnya saya kembali lagi sebagai penulis kita new submission ya Bapak Ibu ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Abdul tapi saya ulang kembali disini nah disini kita pilih artikel karena kita hanya sebagai penulis ya Bapak Ibu kalau kita miliknya editor ya saat Anda Bapak Ibu menjadi editor yang ingin menambahkan misal daftar isi atau menambahkan semacam statement sesuatu gitu atau announcement tentang isu tertentu gitu nah ini kita cek list semua intinya adalah belum pernah dipublikasikan tempat lain artikelnya dalam bentuk word rtf atau dokumen yang bisa dibuka kemudian ya secara umum ya kita bisa klik semua kalau tidak di klik dia biasanya tidak mau kemudian kalau mau memberikan komentar ke editor bisa juga kemudian kita agree kalau data kita disimpan oke selanjutnya kita bisa pilih artikel karena kita akan mengupload artikelnya ya artikelnya ada dimana yang tadi sudah kita siapkan mungkin Bapak Ibu bisa tero di desktop biar gampang nyarinya yang pertama yang untuk submit ya jangan sampai slip gitu submit oke oke kita oke another file ini biasanya ada beberapa yang menambahkan cover letter ada yang menambahkan data set tergantung permintaan dari jurnal gitu kemudian kita oke enter metadata metadata kita lihat yang tadi itu ya pertama adalah judul gitu kemudian subtitle bebas kalau mau pakai sesuai dengan mekanisme jurnal kemudian ada abstrak disini kita masukkan ada juga beberapa jurnal yang dia tidak hanya abstrak tapi juga meminta daftar pustaka nah ini sebagai contoh ya disini yang submit saya dan otomatis saya akan menjadi kontributor gitu kemudian disini disini saya akan menambahkan kontributor kan tidak hanya saya sendiri ya misal ya saya nomor keberapa gitu ini ada mavianti anggaplah saya itu nomor paling akhir gitu ya tapi saya yang submitkan gitu kita masukin mavianti biasanya bisa satu aja bisa dua gitu kemudian emailnya kalau ada emailnya mavianti gitu ya dalam hal ini ini tapi nanti saya akan berubah karena nanti masuk beneran gitu ini terus kita kasih x mavianti ini sebagai untuk ini aja kemudian countrynya Indonesia afiliasinya 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 adalah universitas media medan oke nah ini adalah bio statement biasanya ini kayak department of apa ya komunika ekonomi kami bapak juga bisa menambahkan misalnya skopus id ini kita kasih nomor satu satu ini tidak perlu sebenarnya maksudnya hanya opsional kalau mau data kita nanti muncul gitu ya depan ekonomi fakultas apa gitu misal skopus id mau kita linkkan juga bisa linkkan ke website skopus blablabla tapi itu biasanya ya itu bebas opsional gitu biasanya hanya departemen atau lab gitu ini opsional nah sebagai apa kontributor nah misal karena saya yang submit kemungkinan besar saya akan menjadi koresponden auditor tapi bisa saja saya submit tapi koresponden saya ubah jadi ke depan akan berubah ke email yang lain email yang nanti dijadikan sebagai koresponden auditor nah ini saya biarkan seperti ini karena saya menganggap saya sebagai koresponden auditor dan nama-nama selanjutnya kalau tidak ada email sudah pakai email kita semua kemudian kita masukkan abstract kita masukkan keyword keyword ketik kemudian enter satu-satu tidak bisa semuanya langsung